Intro Hai, berjumpa kembali di channel esensial Wadrosefara Channel ini akan terus berbagi tentang informasi kesehatan dan minyak esensial Dan untuk anda yang rajin menonton channel ini Pada episode kali ini saya mau berbagi tips kesehatan yang sering dianggap biasa-biasa saja Dan hampir kebanyakan orang sering mengalaminya Tanda kurang tidur saatnya kamu butuh istirahat Sebelum melanjutkan video ini Bagi yang baru bergabung di channel ini Ayo buruan pastikan untuk subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi update lainnya Saya kasih waktu 3 detik untuk subscribe 3, 2, 1, thank you Tidur merupakan kebutuhan bagi setiap orang Bagaimana tidak? Tidur cukup dapat mengembalikan tenaga dan pikiran setelah seharian beraktifitas Kalau sampai kurang tidur dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama Sama kelamaan tubuh bisa digorokoti penyakit Berdasarkan rekomendasi dari beberapa penelitian Umumnya kebutuhan waktu tidur dibagi berdasarkan kelompok usia Yakni 0-3 bulan sekitar 14-17 jam Untuk usia 4-11 bulan sekitar 12-15 jam Dan untuk 1-2 tahun sekitar 11-14 jam 3-5 tahun berkisar antara 10-13 jam Dan usia 6-13 tahun sekitar 9-11 jam Dan usia 14-17 sekitar 8-10 jam Usia 18-25 tahun sekitar 7-9 jam Dan usia 26-64 sekitar 7-9 jam Dan terakhir 65 tahun atau lebih sekitar 7-8 jam Selain usia Ada pula beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi waktu tidur seseorang Misalnya seberapa berat aktivitas yang dilakukan Masalah kesehatan dan sebagainya Rasanya semua orang tahu pentingnya tidur cukup untuk menyokong kesehatan Sayangnya tidak sedikit orang yang kurang memperhatikan durasi tidurnya Bisa karena sudah terbiasa bergadang atau memang punya gangguan tidur Ada beberapa tanda yang akan ditunjukkan oleh tubuh kalau tidurmu selama ini kurang Kalau Anda mengalaminya Tandanya kamu butuh istirahat dan memperbaiki kulatas tidur Yang pertama adalah mudah lapar Ketika tubuhmu kurang tidur Maka produksi hormon ghrelin atau pengontrol rasa lapar dan leptin Atau pengontrol rasa kenyang akan kacau Hal ini terbukti oleh penelitian dalam jurnal Endorin Development Di tahun 2009 Yang mengatakan bahwa kekurangan tidur dapat memicu lonjakan produksi ghrelin Dan mengurangi produksi leptin Di samping itu menurut Chris Winter dari Amerika Serikat Mengatakan Kalau otak tidak mendapatkan energi yang cukup dari tidur Maka otak akan mendapatkannya melalui makanan Dia menyebutkan bahwa peningkatan hormon ghrelin dapat membuatmu cenderung mengonsumsi makanan berlemak dan tinggi bulas Misalnya makanan cepat saji atau makanan manis-manis Kacaunya produksi dua hormon tersebut akan membuat rasa lapar sulit dikendalikan Disadari atau tidak itu bisa membuat berat badan naik dan dapat menyebabkan kegemukan hingga obesitas Yang kedua adalah kulit bermasalah Sudah protein pakai berbagai macam skincare tapi kulit masih juga bermasalah Coba deh cek kualitas tidurmu Tahu tidak kurang tidur dapat menyebabkan memicu jis jirawan Selain itu menurut keterangan dari American Academy of Sleep Medicine Ada studi yang menunjukkan bahwa kurang tidur berdampak pada fitur wajah seperti mata, mulut, dan kulit Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kurang tidur akan menimbulkan lingkaran mata alis, mata panda, mata merah, kulit pucat, hingga munculnya garis halus atau keriput Daripada produk skincare yang kamu pakai jadi tak berguna atau kerjanya jadi tidak optimal Sebaiknya segera benahi waktu tidurmu Yang ketiga adalah kemampuan konsentrasi dan daya ingat menurun Melansar dari everyday health, kalau tidur kita kurang maka kadar hormon kortisol akan melonjak Sehingga menyebabkan disfungsi kognitif Terdapat sebuah studi yang menemukan bahwa peningkatan kadar kortisol berdampak buruk pada hipokampus otak Nah hipokampus adalah struktur yang berada di lobus temporal otak yang bertanggung jawab atas memori jangka panjang Sudah ada beberapa studi yang membuktikan bahwa kualitas tidur akan mempengaruhi konsentrasi dan ingatan seseorang Yang selanjutnya adalah yang keempat, gampang sakit Karena kurang tidur berdampak pada sistem kekebalan tubuh Tak heran Anda jadi gampang sakit Dilansir dari Mayo Clinic, saat tidur sistem kekebalan tubuh kita akan mengeluarkan protein yang disebut dengan sitokin Tak hanya berfungsi untuk mendorong tidur Sitokin juga dibutuhkan saat tubuh mengalami infeksi, pembengkakan, atau stres Jadi kalau kualitas tidur memburuk, maka produksi sitokin sebagai pelindung tubuh juga akan berkurang Kondisi ini juga akan mempengaruhi produksi antibody dan sel untuk melawan infeksi Ini terbukti melalui penelitian dalam Jurnal Klinikal dan Developmental Imunologi tahun 2015 Yang membuktikan bahwa kurang tidur dapat melemahkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kerentanan organisme terhadap infeksi Selanjutnya adalah suasana hati terganggu hingga depresi Disadari atau tidak, mungkin Anda pernah uring-uringan kalau malam harinya kamu cukup tidur beberapa jam Tak cuma bikin mengantuk, kurang tidur juga bisa berdampak pada kesehatan mental dan suasana hati Melansir dari Bitter Health, ada sebuah studi yang mengatakan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan suasana hati negatif Seperti mudah tersinggung Dan selain itu, menurut dari sebuah penelitian dalam Jurnal Sleep Medicine di tahun 2008 Kondisi sulit atau kurang tidur berhubungan erat dengan depresi dan sebaliknya Depresi pun akan berdampak pada kualitas tidur seseorang Nah itulah informasi dampak kesehatan bila Anda kurang tidur Semoga informasi sedikit ini bisa menambah pengetahuan Anda yang menonton video ini Jika video ini sangat bermanfaat, silakan komen dan share ke teman-teman Anda Dan jangan lupa, sebelum menonton video ini, subscribe dulu dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video update lainnya dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax